Buku serang Israel-Palestina di Gaza yang terjadi pada pekan ini kembali menguap memori pilunya dampak perang 9 tahun silam. Saat itu pada 2012, Yusuf Rehan, anak laki-laki ini terpaksa harus kehilangan sebagian tangannya akibat ledakan bom. Bom yang mengempas sebagian tubuhnya tak menjadi akhir perjuangan hidup bagi Rehan. Anak ini tetap biat belajar di sekolah dasar sekolah Brier di kota Jabalia yang berjarak sekitar 4 km dari arah utara kota Gaza. Saat di sekolah, guru dan teman-temannya memperlakukan Rehan sama seperti siswa lainnya. Rehan selalu dibuat percaya diri dan kuat meskipun cacat akibat bom bisa saja membuatnya minder. Sehari menjelang, Rehan pun pulang berjalan kaki 2,5 km menuju rumah keluarganya di perkampungan kumuh dan padat. Keluarga Rehan yang kondisi perekonomiannya pas-pasan harus menerima tinggal di area 10 m persegi yang pengap dan gelap dan minim pasokan listrik. Saat tiba di rumah, ia langsung melanjutkan kegemarannya, yakni bermain game Counter Strike di komputer. Tangannya mahir memainkan game yang seharusnya dimainkan khusus bagi orang dewasa. Entah atas alasan apa ia memainkan permainan ini, padahal ia benci setengah mati dengan perang. Menurutnya, ia tidak senang kalau ada perang karena hanya membunuh masyarakat dan teman-temannya saja. Perang selalu berdampak berat bagi perempuan dan anak-anak. Mungkin kini, saat luka fisik dan batin Rehan belum sembuh, akan muncul banyak Rehan lainnya yang terdampak jika baku serang Israel Palestina tetap terjadi dan perang nyata di depan mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!